Intro Anak Distabilitas atau berkebutuhan khusus di kota Bengkulu diduga telah disetubuhi. Tindak asusila yang dialami korban anak distabilitas, sebut saja namanya mawar, 14 tahun inipun, sudah dilayangkan orang tua korban ke Poresta Bengkulu. Ada pun dugaan persetubuhan anak distabilitas ini, telah terjadi sejak Januari 2023 lalu. Intro Terkait korban anak distabilitas ini, rakyat Bengkulu melakukan konfirmasi kepada kasat reskrim Poresta Bengkulu, Kompol David Tampo Bolon. Dijelaskan David, bahwa dugaan kasus asusila tersebut saat ini sedang melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Bengkulu. Intro Saat disinggung mengenai penahanan terduga pelakunya, David menyampaikan ada beberapa pertimbangan pihaknya yang belum bisa disampaikan mengapa belum dilakukan penahanan. Diketahui, kejadian dugaan persetubuhan dengan korban anak distabilitas ini dilaporkan orang tua korban dengan nomor laporan LP, garis miring B, strip 1, garis miring 87, garis miring 11, garis miring 2023, garis miring SPKT, garis miring Polresta Bengkulu, garis miring Polda Bengkulu. Dugaan persetubuhan yang dialami Bunga disangkakan Pasal 289 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Duaan Jangan lupa untuk menonton! 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 Jangan lupa untuk menonton!